Jadi sesudah kamu vaksin COVID-19, kita sebagai peserta harusnya ngapain. Yang pertama minimal, kamu harus tahu anti-HBS, apakah sudah protektif, kemudian kalau belum, coba diperbaiki segera. Terus vaksin flu tiap tahun. Beberapa rumah sakit sudah mulai kok memvaksin rutin flu untuk nakesnya. Jadi itu dikerjainlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di podcast Dr. Aisy berbagi, STH 4 The Real Express masih dengan tagline yang sama. Duduk manis, berpikir kritis, dan tetap optimis. Dan ini kayak kita rekaman tengah malam, memacakan rekor sebelumnya, yang setengah 10. Sekarang kita sudah di jam 10, kurang 15 waktu di sebagian barat tengah malam. Tapi ini nggak akan rugi, karena kita akan kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau adalah seorang konsultan alergi imunologi, dokter-dokter Evi Yuni Hastuti, spesialis penyakit daya dalam konsultan alergi imunologi. Nah, beliau ini seru banget ya. Lulusnya sih barang saya, tapi kemudian karirnya melesat cepat ya. Beliau merupakan dokter di ilmu kedokteran FKUI di tahun 2010, lalu mengambil konsultan alergi dan imunologi klinik di Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKUI di tahun 2011. Lalu kemudian sampai sekarang merupakan staf pengajar Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKUI RSCM, merupakan koordinator pelayanan medis instalasi pelayanan terpadu HIV RSCM, dan koordinator penelitian Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKUI, dan sampai sekarang juga merupakan ketua satu perhimpunan dokter peduli AIDS Indonesia, atau PDPAI. Dan ini seru nih, ini beliau juga merupakan chief editor Jurnal Penyakit Dalam Indonesia, dan merupakan editorial board PLOS ONE. Nah, buat kamu-kamu yang memang sudah meneliti, sudah pasti tahu tuh, sekelas apa jurnal yang namanya PLOS ONE, dan juga BMC Infectious Disease, itu juga keren banget jurnal yang keren, dan AIDS Research and Therapy. Jadi beliau editorial board dari jurnal-jurnal keren tersebut. Tapi sebelumnya, saya panggilkan dulu nih, pendamping setia saya yang memang tengah malam juga, dia akan siap-sedia kalau dimintain tolong. Pertama adalah Dr. Ipo. Assalamualaikum, Po. Waalaikumsalam. Terima kasih, dok. Alhamdulillah sehat. Oke. Gue rasa itu headphone-nya udah hilang, tuh yang putih tuh. Iya, dok. Keselip, dokter. Cuma satu episode udah dipakai. Kalau ada, dipakai lagi. Alhamdulillah, dok. Kita malam ini belajar apa ya, dok? Belajar tentang healthcare worker safety. Nah, itu bakhluk apa itu, bentuknya kayak gimana, nanti kita tanya sebenarnya sumber kita. Tapi kita ada pendamping lagi nih, yang kedua nih. Assalamualaikum, Elis. Waalaikumsalam, dok. Ini dokter muda asal Makassar ya, yang kemudian merantau ke Jakarta. Dan topinya udah nggak dipakai lagi, Elis. Topinya nggak tahu kemana. Simpannya di mana, dok. Oke, tapi seru aja. Walaupun tanpa topi juga, tetap seperti tompi. Nampil lebih menarik, dok, Nanti. Oke. Oke, kita panggil aja deh. Nggak sabar nih, dengan tamu spesial kita pada malam hari ini. Dr. Evi Yuni Hastuti. Assalamualaikum, Fih. Assalamualaikum, dok. Maaf, ini diculik malam-malam. Jadi juga akhirnya. Karena sangat susah nyari-nyari waktu dari narasumber-narasumber kita ini. Memang seru banget orang kalau misalnya staf pengajar, apalagi kemudian dokter-dokter spesialis, itu jadwalnya padat banget. Oke. Praktek, praktek. Praktek, ya. Oke, Fih. Healthcare, worker safety. Kita langsung aja ya ke topiknya. Apa sih itu? Dan kenapa di tahun 2021 ini? Oke. Ya, sebenarnya sih gini ya. Kalau pas akreditasi, pas TTI gitu ya, pasti semua tiba-tiba dikejar apaan coba? Patient safety. Patient safety, yes. Tapi nggak pernah tuh ada dalam satu chapter ngomongin healthcare worker safety. Nah, itu kok selaras ya? Selaras sama yang gue pikirin. Iya, betul dok. Habib juga mau endotorize nih. Oke, oke. Terus, terus. Ya, itu sebenarnya sudah lama menjadi concern gitu ya. Karena kan, ya saya kan sebenarnya udah lama kerja di di SUS AIDS gitu ya. Jadi tuh, dari dulu tuh, dari mulai kerja tuh, sudah sering dapet laporan, nanti perawat, koas, dokter, konsulen gitu ya, tertusuk jarum lah gitu ya. Terus, ya nggak sengaja, nah dengan segala dramanya gitu, ada yang lagi hamil, ada yang kemudian harus macam-macam lah gitu. Jadi, nggak pernah tuh ada yang, ini harus masuk dalam edukasi mana, chapter mana gitu. ya 2021 ya, mungkin sejak 2020, kita betul-betul dikagetkan dengan banyaknya tenaga kesehatan yang kena COVID. Itu COVID kan? Terus, kalau nggak salah sampai September kemarin ya, itu dokter saja sudah ada 730 yang meninggal karena COVID. Itu menurut dokter. Belum, paling banyak belum terunggu lagi ya, kalau nggak salah. Ya, ya, ya. Terus, belum perawat, belum, capek ya, belum perawat, belum bidan, mahasiswa, mahasiswa ada ya, PPDS ya, ada ya kalau nggak salah. PPDS ya. PPDS, terus kemudian, banyak lah orang-orang yang, coba deh yang dihitung, keluarganya perawat, keluarganya nakes, yang meninggal, dihitung nggak? Nggak ada yang dihitung kan? Baru, itu tim mitigasi ini kan, yang menghitung dokter yang meninggal, yang meninggal karena COVID. Yang kena, nggak ada yang pernah dihitung. Sampai sekarang. itu mungkin WHO juga kan, ketika ada vaksin, itu kan awal-awal tahun 2021 ya, terus kemudian, siapa nih, yang akan dikasih duluan gitu, frontline. Nah, ya, Alhamdulillah, kemudian dicanangkan lah, tahun 2021, sebagai, Year of Health and Care, Worker Safety. sehingga memang, untung di Indonesia, itu juga, tenaga kesehatan, jadi prioritas pertama ya, yang di vaksin duluan. di beberapa negara, itu saya baca ya, chest-nya atau mana, itu enggak, gitu, enggak, enggak seperti Indonesia. Ya, ya itu, baru kali ini nih, sebenarnya tiba-tiba ada priority, buat, health care worker safety, bukan, yang lain gitu. oke, jadi artinya, konsep health care worker safety itu, udah ada sebetulnya, jauh sebelum pandemi, cuman, kemudian kebutuhannya mendesak, pada saat pandemi ini, berlangsung gitu ya? Harusnya sih iya. Harusnya iya. Cuman, health care worker safety ini aja, banyak yang enggak sadar, sebenarnya, bukan cuman pemangku kebijakan. Saya tanya deh, ELIS, IPOS gitu ya, ketusuk pernah enggak? Pernah. Pernah, dok? Ketusuk jarum. Pernah. Iya, iya. Bukan ketusuk pisau. Iya, pernah, dok, waktu koas, waktu koas, jadi, ngambil AGD, dokter, waktu koas, ngambil AGD, nangk pasiennya itu hepatitis B, sama TBC, nah itu stresnya, saya minta ampun tuh, jadi habis ketusuk kan, enggak berasa ketusuk, terus lapor, cuma sih saya waktu itu enggak seperti sekarang, jadi enggak ada yang harus cek lain-lainnya itu enggak, kita inisiatif cek sendiri jatuhnya, dok. Baik sendiri? Iya. Sudah vaksin belum? Hepatitis waktu itu belum, belum, udah waktu itu belum, sekarang sih sudah, cuma waktu itu belum. Masuk kerja saja, belum pernah di vaksin hepatitis B, ya kan, kalau Indonesia mulai vaksin hepatitis B, anak-anak kan tahun 90-an ya, kalau enggak salah kan, anak-anak, 80-an dapat berapa tuh? Saya enggak dapat, cek, yang 80-an enggak dapat saya tuh. Jadi kan, itu lahir tahun 80-an ya? Ya, itu lahir tahun 80-an. Yang lahir sesudah itu, tentu vaksin hepatitis B ya inisiatif sendiri, kan enggak masuk dalam program. Jadi, kalau di luar negeri, yang saya dengar dari dulu ya, misalnya kita mau kerja, mau masuk koas, itu harusnya sudah punya antibody dulu, harus dipastikan udah vaksin, baru boleh masuk, gitu kan. Itu kan menjadi persaratan, saya sering dapet apa tuh, calon mahasiswa di luar negeri, itu kan harus menunjukkan macam-macam ya, dia, enggak kena TB, dia sudah divaksin, dia divaksin itu, gitu. Sementara, yang beneran langsung ketemu pasien aja, enggak pernah divaksin. Terus baru baca kan, berapa sih resikonya, kalau ketusuk dari pasien hepatitis B. Bravi. Gede lah. Lumayan besar. Saya enggak kenal ya Allah. Tapi Mbak Ipoh enggak jadi ya. Enggak, enggak jadi. Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah sehat. Cuma waktu itu stres-stres banget, dokter Evi, jadi pas nyempa rumah tuh yang kayak enggak bisa tidur, kok gue di kesusup deh gimana. Jadi, udah dicuci-cuci terus kan, jadinya, karena kan kebetulan tangan sebelah kiri, karena megangin itu kan, dok. Jadi, habis ketusuk tuh yang stresnya ampun. Cuma saya masih bingung waktu itu, alurnya gimana ya lapor ya. Karena kita enggak tahu, ya jatuhnya inisiatif sendiri sih. Tapi setelah cek dulu, HBS AG-nya gimana, ini gimana. HBS AG doang. HBS AG sama anti-HBC, dok. Tuh, itu kan. Masih enggak tahu sih. Diterangin, Ufi. Diterangin. Iya, iya, iya. Diterangin. Diterangin kayak Uji. Iya, iya. Roma-romanya jangan kayak Uji. Iya, kan. Jadi, pertama kan, coba deh siapa yang enggak pernah ketusuk. Pertama kan pasti semua pernah ketusuk. Terus kemudian ketika ketusuk, kita sudah tahu enggak sih bahwa kita itu terproteksi apa enggak. Yang Ipo laporin mungkin kan ceritanya karena pasiennya deket on hepatitis B. Ternyata ketusuk pasien lain yang kita enggak tahu sakitnya apa. Padahal tahu dari mana bahwa pasien-pasien yang kita tangani itu, sebenarnya ada penyakit apalah gitu ya, blood blood infection. Sama kayak COVID-19 kita enggak bisa melihat kan. Pasien COVID-19 banyak yang asimplomatik. Kita enggak tahu apakah mereka bisa menulakan kepada petugian kesehatan. Mengandalkan apa ya, alarm enggak mempan kan. Misalnya, orang tiba-tiba di lapor, dok pasiennya soalnya pakai tato. Terus kalau pakai tato kenapa? Takutnya ada hepatitis C, takutnya ada HIV gitu. Baru deh kepikiran, tapi kalau coba ketemu pasien anak-anak, kan Aisyah juga ketemu. Anak-anak juga kayak kena HIV. Ada kepikiran enggak bahwa itu sebenarnya sama possible infeksiannya gitu. Nah terus yang penting itu sebenarnya bukan cuma vaksin. Sekarang semua udah pada vaksin kan? Sudah. Kali, dua kali, tiga kali. Tiga kali dong. Waktu saya baru lulus spesialis itu, mungkin Aisyah, kamu lulus tahun berapa sih sih? Tahun berapa ya? Spesialis itu tahun... 2000... Hah? 2000 berapa lulusnya? 2005 atau 2006. Oh iya. Sempat enggak waktu itu ngalamin. Jadi kita waktu itu karena enggak ada tuh vaksin hepatitis B buat nakes, buat itu waktu senatnya, namanya senat ya, senatnya spesialis itu ngajakin untuk kita bikin vaksinasi masal. Waktu itu di RSCM itu kita seribu, lebih lah, 1200 petugas kesehatan sama PPDS terutama yang enggak pernah divaksin, dikasih vaksin dengan harga murah. Terus vaksin pertama sih dapet nih, 1200. Vaksin kedua cuma seribu, vaksin ketiga kan jaraknya lama banget. Itu berakhir cuma ya enggak nyampe 900 gitu. Padahal enggak cukup loh memproteksi cuma 1-2 kali gitu. Jadi enggak gampang memang nyuruh vaksin 3 kali. Pokoknya sih nyuruh vaksin orang gede jauh lebih susah daripada anak-anak kuderti. Karena orang gede lebih takut jarum ya. Banyak nakasnya juga takut jarum. Terus juga kan enggak, yaudahlah sibuk lah gitu. Kalau anak-anak kan pasrah lah ibunya nganterin gitu ya. Dia akan vaksin juga. Ya kayak misalnya di COVID aja kan, mau vaksinasi kan waduh, pro kontranya rame banget ya sebelum gitu ya. Kalau bayi-bayi kan pasrah aja deh udah pasrah gitu. Enggak penting dia di-inverment aja udah. Ya karena vaksin dewasa kan memang ide baru kan. Sudah lama Prof. Samsun kan mengenalkan vaksinasi dewasa tapi enggak ada yang. Ya hanya segitu-gitu aja gitu cakepannya. Begitu COVID tiba-tiba, wah emang ada vaksin buat orang gede gitu. Karena vaksin cuma buat anak-anak doang, itu kan kayak pertanyaan rutin gitu. Padahal banyak. Nah ini yang menarik ya, masalah vaksin tuh biasanya kedokteran itu kan berkembangnya di dewasa dulu, baru kemudian baru ke anak. Nah kecuali salah satunya adalah vaksin ini ya. Perkembangan itu lebih pesat di anak dulu, baru kemudian ke dewasa gitu. Oke, nah V sebetulnya untuk safety nakas ini, apa aja sih penyakit-penyakit yang mungkin harus kita antisipasi nih? Ini kan buat nakas juga nih. Selain COVID ya? Selain COVID, selain apa tadi hepatitis ya. Oke, sebenarnya buat nakas itu, ya saya sih mungkin yang paling orang ganger itu hepatitis sebenarnya. Minima kalau mau kerja di tenaga, di kepasien itu harusnya punya anti-HBS di atas puluh. Tapi yang udah vaksin saya tanya nih, tau nggak anti-HBS kamu berapa? Nggak lama, nggak beriksa dong. Nggak mahal. Nggak sih, nggak mahal sebenarnya kemarin, cuma udah lama banget. Tapi nggak tinggi sih dong. Nggak tinggi. Nggak tinggi. Kemarseng terakhir tuh pokoknya saya ingatnya puluhan, tapi nggak nyampe seratus. Iya kan? Yang kayak gitu, nggak banyak juga yang nggak ngerti. Jadi nggak ngerti. Maksudnya belum PPDS kan? Jadi tahun ini, kita melakukan survei PPDS tuh. Ada tujuh ratusan di PPDS gitu. Jadi yang emang ngerti ya cuma 35%. Jadi memang knowledge-nya dokter itu masih rendah untuk safety-nya gimana. Jadi apalagi perawal, apalagi bidan gitu kan. Kan biasanya mereka tanya sama dokter. Jadi ya cukup memperhatikan kan sih sebenarnya. Kadang-kadang kita merasa bahwa kita tuh bukan orang yang bisa kena sakit gitu ya. Padahal kan kayaknya Superman aja gitu ya. Termasuk juga regulator juga merasa bahwa kita nggak bisa kena sakit dari pasien gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Biasanya banyak nih Ipua sama Elis nih. Silahkan. Jangan berhubungan tadi ya. Iya nggak, dok. Kita masih penasaran yang tadi masalah hepatitis. Kalau misalnya ternyata saya, ternyata dikit dok yang tiap BS, itu kita kan sudah tiga kali itu dok, vaksin. Nah kapan kita melakukan vaksin berikutnya? Apa perlu booster lagi tiap dicek? Misalnya per tahun nih kita cek, ATBS-nya rendah nih. Nah apakah kita perlu vaksin lagi boosternya berikutnya? Sebenarnya kalau kita bukan imunodeficien sih nggak perlu. Karena dia harus bertahan cukup lama itu sebenarnya. Kalau kita memang pas orang, memang ada kekebalan tubuh menurun, ya memang masih perlu boosterkan vaksin hepatitis B yang sekarang udah rekombinan yang baik ya, nggak kayak vaksin zaman dulu gitu ya. Masih harus di booster terus gitu. Ini sebenarnya isunya isu baru sih bagi saya juga. Mungkin health care workers masuknya gimana ya? Apakah tiga gitu atau seperti apa gitu. Jadi maksudnya yang isu health care workers ini, safety, health care workers safety ini, kan isu baru maksudnya. Bagi saya pun mendengarnya baru banget maksudnya. Maksudnya ruang lingkupnya yang lebih spesifik itu seperti apa sih? Maksudnya apakah cuma melindungi dalam hal, ini apakah mental health juga masuk? Itu menjadi pertanyaan saya sebenarnya. Apakah program-program lain lagi apa yang masuk di sini? Belum sampai situ sih, kayaknya sampai mental health atau buruk-buruk. Belum ya. Jadi masih sebatas melindungi dari dalam tadi itu ya, misalnya nggak tertular hepatitis, kemudian COVID dan lain sebagainya. Itu kan kita masih berbicara soal infeksi ya, jadi penyakit-penyakit yang bisa menular kepada tenaga kesehatan. Apakah depresi segala macem, mungkin suatu ketika akan masuk ya. Nah itu mungkin yang maksudnya, Elise, apakah dia masuk ke kesehatan dan keselamatan kerja? K3. Nggak tahu saya. Nggak tahu sampai depresi, kelelahan, segala macem. Tapi ini memang, ya itu karena kita nggak aware juga ya, terhadap kesehatan sendiri ya, gitu. Jadi, apa namanya, jadi isu yang relatif baru gitu. Coba deh, kalau nakah sakit gitu ya. Sekarang, contohnya mungkin ya influenza deh ya. Sebelum masa COVID gitu. Bikin apa sih resikonya? Yang pertama, bisa nularin orang-orang sekitarnya. Bisa nularin pasien kita. Terus kemudian, yang kedua, bikin nggak masuk kan? Bikin absen. Nah, bikin absen, nah kes gampang nggak sih? Aduh, absen dong. Tolong dong minta gantiin yang lain. Itu kan bukan sesuatu yang gampang. Bukan balikan tangan buat tenaga kesehatan. Terus, mau pakai surat sakit, juga surat sakit. Kita nggak laku ya. Tapi, ada juga ya resikonya sebenarnya, itu kan kalau nggak masuk namanya absenteism ya. Tapi ada juga sebenarnya bisa bikin presentism. Jadi, kita datang, kita nggak bisa mikir, nggak bisa kerja. Udah, kayak gue loh, pokoknya kalau lagi sakit. Nah, itu kan sebenarnya juga kalau dipikir-pikir, merugikan layanan gitu loh. Merugikan layanan kesehatan gitu. Datang tapi nggak bisa kerja. Datang nularin penyakit. Serba salah gitu dibandingin sama yang lain kan. Wah, oke, oke, oke. Ini jadi menarik nih. Oke, poh, silahkan poh. Kalau mau nanya lagi. Kalau misalnya healthcare worker syndrome ini, eh, syndrome lagi. Healthcare worker safety. Nah, itu apakah sama dengan yang misalnya, kita kalau udah usia tertentu, kita kan di medical check-up dulu. Medical check-up sama di check lab, after motor ransom. Itu masuk dalam healthcare worker safety itu, apa nggak dong? Mas, sebenarnya bagian dari medical check-up. Ya, tentulah. Ya, banyak nafes. Nggak pernah cek ya. Iya, nggak usah. Saya juga kayaknya karena umur segini, belum pernah ya, Elise ya, kayaknya ya. Ya, belum, belum. Iya. Di rumah sakit nggak rutin juga diperiksa. Iya, yang sudah senior. Masuk aja. Iya. Kayak gini, gini. Ronsor deh. Masuk aja kita diperiksa. Kena TB, kena TB nggak. Ronsor. Itu kan juga memang nggak rutin dikerjakan gitu. Tapi beberapa rumah sakit sih sekarang udah mulai ya. Kalau di tempat kami tuh memang setiap tahun ada tuh pemeriksaan yang bisa dilakukan gitu. Tapi yang nggak bisa mencakup semuanya. Karena kan cukup mahal gitu. Ya, TB juga kan sebenarnya termasuk kasus yang banyak banget ya. Yang kena tenaga kesehatan. Banyak juga kan yang meninggal juga ya. Macam-macam lah pokoknya tenaga kesehatan. Kalau sakit, kadang-kadang sakit. Kalau sakit susah banget sih gitu. Kalau misalnya ini, Dr. Evi. Kalau misalnya kita kan sekarang masalah pandemi oke COVID. Tapi bukan pandemi pun misalnya DB. DB kan juga sesuatu yang tiap tahun pasti ada ya, dok. Nah, itu buat kita-kita kayak belum ada proteksinya. Itu ada rencana ke depannya nggak, dok? Apakah kita harus... Oke. Ini konsep beda lagi ya. Tapi mungkin belum akan diterapkan di Indonesia dalam jangkaku terdekat. Jadi kalau baca di WHO, pernah dengar profilaksis TB? Belum. Pernah, pernah. Ada ya? Karena kan gimana sih? Pernah lah. Selama ini profilaksis TB itu rutin dipakai buat anak. Terus kemudian diendorse, dipakai untuk pasien imunodifisiensi, pasien HIV. Tapi kalau kita hanya memprevent TB, HIV juga nggak terlalu lancar. Kita hanya mencegah TB pakai profilaksis itu hanya untuk kelompok yang segitu-gitu aja, hitungannya orang ahli-ahli statistik itu, TB itu nggak akan turun. Turunnya melanda dikit banget. Tapi kalau kita bisa mengekspan pencegahan TB ini, ada namanya household contact. Kalau nanti household contact itu sudah diterapkan, jadi orang yang tinggal serumah, dia nggak kena TB, dikasih prevention. Saat lagi kita ngobatin obat TB, itu baru kita bisa berharap bisa berkurang. Nah, nakes, ya household contact. Kita kan berada dalam satu kamar, satu ruangan sama orang. Sekian lama. Nah, itu kira-kira kalau untuk HIV itu, nggak tahu di anak ya, profilaksis itu kan memproteksinya kira-kira sekitar 3-5 tahun. Nanti sudah 5 tahun diulang lagi. Nggak tahu kalau ini. Beberapa, kalau itu sudah diterapkan, ya siap-siap juga ya. Nanti nakes mungkin juga harus menggunakan profilaksis. Kalau anak pakai apa? INH juga kan ya? INH aja selama 6 bulan gitu. Inaknya 6 bulan juga? Profilaksisnya 6 bulan kalau INH. Tapi cuma satu obat. Yang baru sih, baru dipakai buat anak lagi. Jadi, itu kan regimen 6H ya. Nah, itu sekarang tuh baru mulai masuk, namanya 3 HP. INH sama rifapentin minumnya 1 kali seminggu, sama 12 kali, jadi hanya 12 minggu. Jadi supaya orang makanya teratur. Baru mulai dipakai, kayaknya. Pada HIV sama, anak kayaknya baru mulai juga deh. Belum tersosialasi nih. Belum nyampe ya. Belum nyampe. Ini baru info baru nih. Nyampe duluan ya. Ya itu, nanti kita kenalnya namanya 3 HP. Rifapentin sama INH. Rifapisin. 13 minggu. Iya, iya, iya. Tapi kan sebetulnya kan, ya misalnya kayak perawat ya. Jam kerja perawat. Itu kan juga pengaruh ya. Kalau di luar negeri juga kan udah mulai dipikirkan. Bagaimana, berapa sih maksimal dia bekerja dalam seminggu. Kapan dia mesti berlibur gitu kan. Itu harus ada, disediakan juga gitu. Makanya kemarin staycation asik banget itu programnya. Buat ini. Apa itu? Eh, RSM belum ada ya. Staycation. Jadi, program dari pariwisata ya? Poh ya? Iya. Inap dong. Kalau nggak salah dari Santiago Uno mau menawarkan kepada nakas-nakas untuk menginap gitu di hotel. Itu mah yang kena COVID. Atau yang pas kemarin lagi kerja di COVID. Iya. Buat yang kerja di situ. Buat yang lagi kerja di COVID. Lagi ruangan COVID. Terus gitu kerja. Cuma namanya bukan staycation. Itu biar keluarga yang nggak kena. Tapi enggak. Ini setelah semuanya yang nggak ada yang kena juga. Oh, ada. Ada. Setiap rumah sakit ada kalau nggak salah. Belum ya. Belum nyampe. Belum nyampe mungkin. Oke. Itu jadi out of the topic kita. Out ya. Oke. Silahkan. Lalu ibunya kapan coba? Kalau seminan kan, keluar negeri. Kalau seminan kan nggak bisa. Semuanya online. Oke. Liz, gimana Liz? Iya sih. Masih lanjut aja dulu dong. Nah, alur. Tadi kan ada disebutnya sama Ipo tuh alur tuh. Gimana tuh alurnya? Kalau misalnya kita ketusuk jarum nih gitu. Gimana tuh? Itu juga yang menyedihkan sebenarnya. Jadi, saya kembali ke kalau ketusuk jarum dulu ya. Kalau ketusuk jarum, kenapa sih kita harus punya antibody, anti-HBS itu di atas 10? Karena kalau kita sudah punya anti-HBS di atas 10, berarti kita terproteksi nggak kena hepatitis B. Nah, kalau anti-HBS kita di bawah 10, atau nggak punya antibody, atau nggak pernah dipaksin, itu sama kayak anak dikasih hepatitis B imunoglobulin, plus vaksin 3 kali. Nah, hepatitis B imunoglobulin itu adanya ukuran anak-anak. Jadi kan, 1,5 juta lah, 1,5 juta untuk 1 fial. Kalau misalnya kita berat badannya, saya ambil contohnya, saya cerita maisi 120 kilo, itu kita butuh 15 fial. Sekali suntik? Ya, disuntikin, 15 biji disuntikin. Dikali harganya segitu. Nah, saya meng-cover. Sampai sekarang, kayaknya belum ada kewajiban rumah sakit atau kebijakan untuk rumah sakit meng-cover biaya vaksin post-kecelakaan itu. Jadi, lumayan ya, kalau ada yang ketusun, kita rada bingung nih, apalagi kamu bisa nggak beli uang segini. Itu kan kadang-kadang, aduh, kita tuh sebenarnya kerja ya, nolongin pasien, kok kayak begini kita nggak ada yang nolongin. Itu belum di-cover sih, sama BPJS, kesehatan, dan sekarang lagi coba nih, kalau nggak sih, tim-tim dari RSKM itu sedang mencoba menggaungkan ke BPJS, ke tenaga kerjaan, dianggap sebagai kecerakan kerjaan. Belum, belum sampai ke atas kayaknya. Jadi, 15 fial. 120 kilo, 5 kilo tuh, kalau 50 kilo tuh kira-kira 8 fial lah. 58 fial. Berarti saya lebih dikit, dok. Saya 6 cukup. 7 fial dari 7 fial, 7 fial kali 1,5 juta lah. Iya, 1,5 juta per fial, berapa, 15, ya, 22,5 juta. Coba dia ngecek di apotik, bisa jadi 2 juta kali sih ya. Nah iya, itu kayaknya yang dulu tuh, prisenya, 1,5 juta. Iya, 2 juta kali sekarang. Atau mungkin berat badannya, gitu. Itu nggak ada yang cover sebenarnya, kecuali kebijakan-kebijakan tertentu dari rumah sakit. Kayak Ipo tadi periksa sendiri kan? Iya. Periksa sendiri. Masih kebijakan lokal. Jadi alurnya pun rata-rata bersifat lokal. Jadi makanya kadang-kadang, kalau yang HIV itu, kami di RSM tuh sampai 24 jam ke IGD tuh masih terbuka. Jadi kadang-kadang ada yang ngerasa ketusuknya dari rumah sakit lain datangin ke situ, gitu. Coba bayangin kalau yang lain bingung mau kemana, gitu. Kalau misalnya kita ketusuk pasien HIV, itu perlu minum antivirus nggak sih, dok? Kalau itu namanya post exposure prophylaxis ya. HIV mah, resikonya lebih kecil dia. Kalau ketusuk itu 0,3 persen. Lebih kecil lagi daripada hepatitis. Kalau kita minum ARV 4 minggu ya, itu resikonya akan turun lagi 80 persen. Mendingan langsung minum antih ada 4 minggu ya? Soalnya kita paham loh, kalau lagi. Alhamdulillah sih belum, belum. Cuma kadang-kadang ada tuh. Waktu itu ada, cuma ya kita alurnya, ya saya masih Nayananya pasti. Nayananya yang berini. Terus, oh cek ini dulu, cek ini dulu, cekin dulu. Tapi tidak langsung dikasih. Cuma ada yang langsung dikasih juga, dok. Jadi penasaran sebenarnya langsung dikasih apa enggak? Benang penasaran. Ada yang langsung dikasih. Kalau memang pasiennya HIV dikasih. Kalau pasiennya sudah dites HIV negatif, nggak dikasih. Kalau misalnya HIV-nya nggak ketahuan, misalnya pasien IGD terus udah gitu hilang. Kita nggak tahu pasiennya yang... Itu dikasih. Sama dilihat paparannya jam. Karena kan yang bisa nurun ya kalau paparan. Sama ini kan bloodbond infeksi paparannya paparan. Perkutan, jadi yang ketusuk. Atau kulit tidak intak. Jadi kulit tidak intak tuh misalnya kayak keciprat. Maka kan harus pakai Google ya kalau operasi. Terus, atau kita punya kulitnya ada luka atau dermatitis, Nah itu dianggap paparan perkutan. Soalnya banyak juga yang parlo ngelapornya padahal nggak kenapa-napa. Tangannya intak gitu. Itu padahal minta profilasi juga kadang-kadang gitu. Yang ngelapor nih ya. Kalau data kami, yang ngelapor tuh cuma 50 persen. Nggak nyampe yang beneran. Yang lain nggak lapor, dok? Nggak. Nanti. Jadi pas kita survei gitu. Sebenarnya kenapa sih yang ngelapor? Ya 35-50 persen. Yang lainnya nggak dilaporin. Karena males repot. Tadi kan juga alurnya suka nggak jelas ya. Males repot. Terus udah gitu. Ngerasa, ah nggak apa-apa ah gitu. Oh iya. Terima kasih mau nanya lagi, dok. Masalah yang tadi. Yang healthcare, work safety ya. Kalau misalnya kita. Kalau emang kita udah kena nih dok karena kerja kita. Misalnya kayak tadi. Yang sekarang kan lagi. Kalau COVID kita kena kan pasti udah dibayari sama pemerintah. Tapi untuk yang lain nih dok. Kayak tadi, Timbi. Kedepannya mungkin apakah ada pandangan. Misalnya kita karena kerja, kita ketularan. Tadi saya juga nyambung sama dokter bahwa tergantung rumah sakitnya. Karena belum dikasih PCS-nya. Nah untuk kedepannya. Kemungkinan kalau kita kena penyakit karena kontak sama pasien. Itu kan harusnya masuk dalam lingkup ini juga ya dok? Kayaknya kalau untuk treatment dimasuk ya. Masuk di penyakit sehatan. Tapi kalau untuk prevention. Prevention itu yang belum masuk ya. Dalam skupnya gitu. Karena belum ada gejala sakit. Tepat dianggapnya gitu. Kalau udah sakit ya udah diperlakukan sama seperti asuransi lain gitu. Kalau misalnya nih. Sebagai contoh aja. Kalau teman-teman di rumah sakit yang enggak. Inilah. Misalnya ada teman-teman kesehatan nih. Kena jarum atau sebagainya. Tapi di rumah sakitnya itu misalnya enggak nanggung obatnya atau sebagainya. Ada yang misalnya diarahin kemana gitu enggak dok? Setelahin apa kayak gitu. Ada enggak dok? Kalau yang HIV tentu bisa pergi ke semua layanan-layanan yang menyediakan ARV. Namanya layanan PDP. Itu kayaknya ada sekitar seribuan lah seluruh Indonesia gitu ya. Nah masalahnya kan kecepatan. Kalau profilaksis itu harus dikasih dalam maksimal 36-72 jam. Jadi harus udah mulai minum dulu gitu. Kayak yang hepatitis B immunoglobulin itu harus masuk dalam 24 jam pertama. Kalau ya tapi kalau yang hepatitis B itu segala macem itu kayaknya masih sulit ya. Masih bijakan masing-masing deh gitu. Makanya mendingan kita tahu kita punya antibody apa enggak gitu. Daripada nanti ketika ketusuk kami kan. Jadi sedih nih gue dengan nasib Hellwalker ini. Nah tapi kan ini tahun 2021 nih Vy. Dan itu baru dicatangkan. Iya tahun depan apa ya? Apa cuma setahun doang gitu. Kan ini momentumnya kan mesti bergulir terus. Supaya ada penguatan-penguatan di ini. Baru dengerin juga baru belakangan kan. Udah akhir 2021. Iya nih udah Desember nih. Tapi akhirnya enggak tahu deh kenapa sih belum pada denger juga gitu. Emang datar. Itu kan WHO ya yang menetapkan. Cuma mungkin agak ketutupan sama cerita-cerita lain kali ya. Kalau Vy, tadi tahun ini semua. Ya mungkin juga termasuk safety healthcare worker itu pada saat dia bekerja. Iya kan misalnya di bawah. Apa kan sebanyak kekerasan, termasuk kekerasan fisik kan. Termasuk terhadap nakas gitu kan. Belakangan ini. Apa itu termasuk dalam cakupan yang WHO canangkan Vy? Iya bisa kemana-mana sih kayaknya. Yang penting keselamatan, ini ya kesehatan ya. Kesehatan nakas, baik itu fisik maupun mental mungkin ya. Nantinya juga tadi sepertinya. Terpanjang COVID berasa banget kan gitu ya. Bener-bener tuh. Ya yang mau enggak mau harus menghadapi pasien. Mau enggak mau harus ketemu orang yang kita enggak tahu nih COVID apa enggak COVID gitu. Ya berasa lah gitu. Iya, iya. Emang butuh. Nah itu hikmah ya. Hikmah dari satu COVID tuh bisa kolateralnya kemana-mana tuh. Ya, betul kan pada mengurangi jumlah jam praktek kan. Mengurangi jumlah jam praktek sama mengulangi hari juga dok. Hari, jam, tindakan. Lebih leridius juga termasuk. PM, nama saat fisik juga kita pelangi dok. Jadi kalau ada pasien datang, ya kita lihat dulu apa nih keluhannya gitu. Jadi lebih ke poin-poin yang saya harus berusaha apa ya. Jadi enggak yang sampai head and two lagi. Eh head and two tuh enggak dok. Sejak pandemi ini saya enggak yang dari kucung rambut ke bawah enggak. Jadi anamnesis apa harus apa yang ini. Nah poin itu baru yang kita bisa untuk safe kita juga jadinya dokter. Ya ada bener-bener juga sih. Kadang-kadang terpastinya pada komplain saya enggak pernah dipegang dok. Ya, yang penting dipegang. Yang penting dipegang. Betul. Oke, oke. Liz, silahkan Liz kalau ada pertanyaan Liz. Belum sedok. Oke, saya mau lanjutkan ya. Selain hepatitis B, sebenarnya yang rekomen itu flu. Setiap tahun. Itu kan cheap ya sebenarnya. Kalau yang lain, ya sesuai aja mau misalnya MR, varisela, segala macam. Terutama mungkin buat yang caregiver ya. Yang memang kita menangani orang-orang yang enggak bisa divaksin atau memang imunodefisiensi. Jadi kan mungkin kalau malah caregivernya merawat orang tua, misalnya kita berikan vaksin, kita enggak bisa berharap dia vaksinnya akan efektif. Pasti kemampuan bentuk antibody-nya turun. Kalau misalnya kondisinya kita enggak bisa vaksin, ya yang divaksin orang-orang sekitarnya. Kayak ruang isolasi itu sebenarnya yang mau masuk ruang isolasi itu harusnya dia sudah divaksin. Varisela, MMR, jadi supaya memang lebih safe buat dia dan safe buat pasiennya. Itu kan untuk yang ada vaksinnya, ya dok. Kalau misalnya yang hebatis itu belum ada, jadi pencegahannya kita jangan sampai tertusuk aja ya. Atau ada cara lain enggak, dok, biar kita enggak sampai kena. Kecuali sudah mencegah nih, tapi kalau ternyata kena juga, ya mau enggak mau terbiksa berkala jadinya, dok. Berbicara soal tertusuk jarum, ya ada sih yang paling banyak itu sebenarnya kan hollow board needle ya. Jadi ketusuk jarum yang ada spuit, yang ada bolongnya gitu kan. Kalau di, saya sih enggak berhasil menutupkan di Indonesia, kalau di jam kerja, kelelahan pasti berpengaruh. Terus kemudian, sama kalau masih junior, apalagi di tekan-tekan sama seniornya, itu kan enggak akan meningkatkan kejadian tertusuk jarum gitu. Terus sebenarnya banyak ya, cuman kita harus menyediakan yang safety, tapi cukup mahal ya, misalnya kalau jarum yang khusus begini, jarum yang khusus begitu gitu ya, ada tapi enggak mudah. Karena enggak semua rumah saya itu mungkin menyediakan. Kalau jawabannya sih semua ya udah universal precaution. Kita berusaha semaksimal mungkin, jangan sampai terjadi kecelakaan. Dan kita harus memperlakukan semua pasien dianggap, probably dia ada sakitnya gitu. Karena seringkali kan kadang-kadang pas ketusuk, terus nanti dia datang, pasiennya apaan nih gitu? Pasiennya enggak tahu. Beberapa kali kita memeriksakan si pasiennya, kalau pasiennya positif baru kemudian dikasih profilaksis. Tapi sebenarnya kalau pasiennya negatif, kan juga enggak perlu gitu ya. Minum obat kan enggak enak. Dokter-dokter disuruh minum obat, bisa gitu lama-lama. Banyak loh yang berhenti gitu. Semangat sih minum obat, minum profilaksis. Tapi di tengah-tengah, enggak enak sih rasanya. Belum lagi ngerasa, saya ngerasa berdosa nih. Saya ngerasa baik-baik aja, kenapa saya harus minum obat. Belum lagi, udah nikah belum? Kalau udah nikah nanti, terus kemudian ngasih tahu suami enggak. Dulu pernah tuh ada suster, yang dia sampai dipisah kamarnya sama suaminya dua bulan. Gak ada gaya, gue cerita saya kemarin ketusuk lagi minum obat. Ya udah jangan deket-deket saya dua bulan, kata suaminya. Dan para suami juga jangan nyari kesempatan ya. Vivi, ini di luar topik nih. Tapi tadi kan ada plus one tuh. Ceritain dong, itu editorial board tuh ngapain aja? Capek deh. Gimana, Vivi? Mungkin bisa ntar kalau misalnya itu nitip, buat masuk. Jurnal tuh macam-macam ya. Ada yang jurnal yang mungkin ngasih kita cuma setiap berapa lama dikasih. terus editornya gak banyak. Ya cuman sedikit kayak penulutnya. Plus one tuh editorial board-nya itu sampai 9.000. Sampai 9.000 lebih. Nanti lihat-lihat ya. Terus dia gitu, waktu saya ditawarin, ada di Indonesia gak? Kan saya tanya dong, ada gak yang bisa aku tanya-tanya gitu, ini seberapa rempong sih gitu. Terus, gak ada, yaudah deh, demi membelan nama Indonesia. Yaudah, terus saya gak nyangka, ya ampun ini, banyak banget luarnya. tapi saya juga sesuatu hari udah gak sanggup ini kebanyakan gitu. Kita harus nyari di viewer, dan sistemnya gak terlalu mudah dibandingkan beberapa yang lain gitu. Tapi keuntungannya, tadinya saya nanya tuh sama Prof Ari, boleh gak ditolak gitu? Terus kata dia, ya enggak, karena memang gak dibayar loh. Kita tuh gak dibayar, emailnya penuh, gitu terus, cuman, itu email sehari bisa berapa itu, isinya saya dikursi. Habis itu, cuman keuntungannya kita bisa ngajakin teman-teman kita. Karena hampir gak ada, susah nyari reviewer orang Indonesia. Oke, iya. saya jadi orang-orang Indonesia, tapi kalau, saya tahu nih, saya masukin ini nih, dia kan ahlinya, tapi setidaknya orang itu memang harus sudah dibuktikan, minimal di pamet, dia memang ahli dalam bidang tersebut. Berarti saya kilih-kilih, ayo dong lo, aksep. Karena itu kalau sebagai dosen diminta ya, bahwa pernah review jurnal internasional gitu. itu menyenangkan. Tapi gini, udah denger belum? Reviewer and editorial, and editor, is the real dictator of the century. Pokoknya terserah dia ya, gue aksep atau enggak gitu. itu bisa lebih susah dari pertanyaan, ada kan bisa lebih susah daripada pertanyaan ujian S3. Iya, iya, iya. Jadi, itu bisa kita ngeliat, wah itu the real dictator of the century. Makanya, kalau gak salah tuh ada balasannya tuh, jadi ada contoh template letter dari, yang mensubmit gitu, ini kalau ditolak sama editor gini. Enggak. Ada tuh tuh, aku lupa itunya ininya ya, apa redaksinya. Entah jokes aja atau gimana, enggak tahu. Alphabet-alphabet ada sih, tapi gak gitu-gitu juga. Tahu kan lo plus one? Ya, kalau udah termasukin jurnal kan dok? Iya. DMC sih yang lebih saya fensi ya. Open access itu sebenarnya. Cuman ya. Apa yang bisa buka dok? Semuanya. Beberapa jurnal open access. Tapi yang lebih, yang lebih, banyak itu juga open access itu menjadi mahal banget. Jatuhnya buat penulis. Karena yang lain, BNF free. Jurnal-jurnal itu kadang-kadang itu ih gredi banget ya gitu. Itu bisa sampai, jadi gak usah heran kalau satu jurnal itu bisa bayar 30 juta, 40 juta, 50 juta gitu. Jadi, kadang-kadang lebih mahal daripada penelitiannya. Open access lebih banyak sitasi dok ya? Gak tau juga. Gak ya, saya mah kadang-kadang kalau bisa nebak tuh mana sitasnya banyak. Gitu ya. Ya, karena kan Dr. Evie punya akses ini, perustakaan. Iya, iya. Jadi bisa mengakses full text itu gak terlalu sulit. gitu. Nah, ya, iya. Oke, gue balik lagi ke laptop. Nah, terus kalau buat ini rencananya kita ngapain nih untuk yang healthcare worker safety ini? Rencana ke depannya ada gak? Ya mungkin kalau saat khusus atau apa gitu. Kalau menurut saya sih itu makanya kan waktu itu sempat bikin ya. jadi sesudah kamu vaksin COVID-19 kita sebagai tahap peserta harusnya ngapain gitu ya. Yang pertama minimal you have to know your anti-HBS. Apakah sudah protektif. Terus kemudian kalau belum ya coba diperbaiki segera. Terus vaksin flu tiap tahun gitu. Itu beberapa rumah sakit udah mulai kok untuk memvaksin rutin flu untuk nakusnya. Jadi itu dikerjailah gitu. Terus kemudian ya jangan lupa banyak hal yang kita bisa lakukan untuk mencegah kita sakit macam-macam gitu ya. Jadi jangan sampai kita juga kurang gizi gitu. Terus menolongin orang tapi kan juga nggak boleh jadi sukit sendiri. Ini pun halaman pribadi saya pernah sakit soalnya. Mbak Ipoh gitu. Mbak Ipoh. Itu nggak sakit Alhamdulillah. Cuma underweight sih. Oh iya dok kalau misalnya vaksin influenza tiap tahun itu ada maksimalnya nggak sih dok. Kan kita tiap tahun udah beberapa. Kebetulan sebelum pandemi itu kita memang tiap tahun ada programnya vaksin influenza. ada dok di kita terus habis pandemi itu berubah sih jadi Sinovac vaksin buat covid. Nah influenza nggak lagi. kita kan udah dapet tiga kali. Mungkin tahun depan akan dapet booster lagi. Nah di saat booster si covid ini apakah kita masih perlu juga influenza yang tiap tahun itu dok. Ya kan beda isinya. Beda makanya kadang-kadang beda apa jadi tahun ini sih kebetulan saya udah nggak influenza lagi. Terakhir 2 tahun yang lalu. Mungkin tetap ya. itu ada maksimalnya nggak dok kita ke udah 10 kali udah atau tetap aja lanjut. Itu kan tiap tahun dibikin jenis yang baru kalau flu. Sesuai sama strain yang bereda maren terus kemudian dibikin untuk tahun ke depan. Tapi bayangin deh lagi jaman selama 2 tahun terakhir nih kena flu. Kalau dulu kena flu ya udah batuk nggak masuk masuk sebentar juga nggak apa-apa. Kalau sekarang flu dikit aduh dituduh covid nih. Harus masuk dengan hasil set. Arno juga kita aduh covid nggak ya ini covid naik. Beda rasanya dibandingin dulu cuman mungkin karena kita pakai masker terus sekali harusnya sih kejadiannya lebih dikit ya. Lebih jarang sih jatuhnya kalau dulu setahun tuh pasti ada flu nyam simum sekali. Alhamdulillah sih yang ini nggak mungkin ya karena masker terusan jadi kita virus nggak ada. Terus emang habis ini kita akan pakai masker forever udah ada tetap ya belum tahu harapannya sih lepas ya dong. Kalau masker bangkuang nggak apa-apa forever ya. Itu juga sembuh sekali. Biar kulit halus, lembut, mulus. Segala jenis masker oke. Wow, kita nggak terasa tuh udah hampir satu jaman. Liz, masih ada pertanyaan nggak? Iya dok, yang yang mengenai tadi profilaksis HIV kan banyak tuh dok. Itu yang programnya dari mana dok? Pemerintah atau dari panding atau dari mana dok? Kalau HIV dari pemerintah. Kalau HIV lebih gampang karena dari pemerintah. Karena abad HIV kan free jadi kita bisa ambilkan dan itu sudah masuk dalam pedoman nasional pedoman nasional HIV dalam masukkan profilaksis pasapaparan. Ini harusnya hepatitis juga bisa dong ya. Hepatitis, TB harusnya bisa masuk juga. Nanti kali mungkin kita perlu bisik-bisikin teman kita ya. Iya. Dokter Rai. IC perlu bisik-bisikin teman SMA-nya. susah. Banyak-banyak kerjaan dia. Iya. Oke. Minimal ide dululah disampaikan gitu kan. Tiba-tiba semua langsung ada gitu. Tapi kan HIV lama juga jadi program itu atau jadi program untuk profilaksis itu. kalau HIV sebenarnya sudah sejak program HIV ada 2004 sudah ada. Sudah dimasukkan. Cuman justru mungkin orang kenalan dari HIV dulu bahwa ada profilaksis. Terus lama-lama saya ketusuk hepatitis saya ada profilaksis saya ketusuk hepatitis pada profilaksis apa enggak. Jadi saya ketusuk pasien rabies misalnya gitu. Ada yang bisa dilakukan enggak? Jadi karena orang mulai mengenal profilaksis pas sepaparan itu justru dari HIV dulu. diunmute. 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 Maaf dok, maaf. Oh iya dok. Jadi kan lebih kalau saya selesai kilas jadinya itu lebih ke vaksinasi prevention-nya yang sudah ada ya dok. Padahal mungkin healthcare worker ini safety enggak cuma vaksinasi. Mungkin ke depannya nanti ada yang lain. Yang tadi dokter kan sempat yang masalah DB itu tadi belum terjawab kalau untuk DB sendiri ke depannya itu apa ya yang akan rencana. Kalau enggak pun DB ini kan kita juga ada kalau TB ada profilaksis TB. Nah kalau DB sendiri kan tergantung orangnya yang nyamuknya memang tapi itu sering tiap tahun dan ada yang kelihatan dok. Nah untuk ke depannya itu kita apakah tetap harus proteksi sendiri aja ya? Jadi enggak ada program yang lain. Kalau TB kan airborne yang putumnya aja 7 hari masih masih di seputum aja 7 hari dulu kan. Masih hidup ya aku mana ya. Iya. Ketuali dia kena matahari sih dok. Jadi sering-sering muka. Ya kayaknya sih apa ya ruang isolasi ruang isolasi ya yang ditambah untuk perawatan TB gitu kan. cuma ya karena mungkin yang enggak dipakai kemarin buat pasien COVID bisa dipakai buat pasien tinggi sekarang. Santai room gitu kan. Dulu kan enggak ngerawat tuh dimana-mana gitu. Jadi moga-moga sih mulai aware juga ya soal airborne infection ini juga enggak cuma gitu. Oke, oke. Wah. Mungkin jantinya lebih ke kita juga ya dok. Nanti kalau misalnya Hakel Walker ini baru masih belum meluas mungkin seungguh tahun depannya kita bisa lebih aware. Kita pun juga harus aware juga ya dok. Jantinya. Enggak nunggu programnya dulu nih. Kita juga harus aware sampai ada program berikutnya biar kita seungguh nakasnya sehat semua. Enggak boleh nungguin lah. Iya. Maksudnya kan bukan buat kita doang kan. Buat keluar juga. Buat yang di rumah gitu kan. Jangan sampai yang di rumahnya juga sakit gitu. Kalau yang di rumah sakit kerja juga enggak bisa mikir loh kalau kerja kan. Iya. Kalau lagi sakit. Kita enggak bisa mikir lah. Terus berikutnya gimana. Belum lagi. Sebagai dokter mungkin kita ketakutannya berlebihan ya. Terus nanti gil-gil. Iya. Karena tau kan dok. ada gejala sedikit terus jalan-jalan ini ya. Jadi kita terlalu jauh bikinnya. Jadi kadang di suatu ketika buruk-buruk gak tau. Iya. Terjauhan sama mikirnya kenapa-napa deh gitu. Amin. Kenapa-napa udah jelek baru. Baru baru ketahuan. Nah itu. Iya dok. Khawatirnya juga arwah Indonesia itu kan seringnya kayak gitu. Berharap karena takut kenapa-napa jadi beranggapan tidak kenapa-napa akhirnya pas beneran kenapa-napanya dia baru ketahuan. Berasa gak pertama dulu kalau ini sebelum pandemi ya terus gitu kita kan aduh saya lagi gak masuk terus dari gitu ngapain dokter sakit ya. Kok dokter bisa sakit? Bener-bener. Terus dari awal pandemi tiap terus habis ketemu pasien atau habis telemedisi dokter sehat terus ya. Dokter jangan sakit. itu baru loh. Iya. Kalau dulu kok dokter bisa sakit sih? Kalau dulu gue tuh kedingitin gitu kok dokter bisa sakit sih? Iya tentara aja bisa ketembak. Iya gitu ya dokter-dokter juga manusia gitu kan. Iya gitu. Kalau sekarang mulai pandemi dokter sehat terus ya. Dokter sehat. gue kan hati-hati gitu. Waduh tiba-tiba di tiap doanya. Iya ya. Ya Alhamdulillah ya kita mulai dapat perhatian. Nah aku mau nanya nih apakah sekarang ini ada kayak semacam apa tempat bernaung atau apa ya komunitas ataupun lebih itu lagi organisasi yang lebih lebih formal gitu untuk tenaga kesehatan yang pengen tahu misalnya informasi atau pengen misalnya dapat bantuan untuk masalah-masalah prevensi seperti itu ada gak Fi? Not that I am aware of. Belum ya? Belum ya. Ya mau. Mudah-mudahan setelah nonton podcast ini udah tumbuh ide untuk itu ya. Tapi mudah-mudahan juga organisasi seperti ID mulai aware juga ya. Sejak COVID sih kelihatannya mulai aware ya. Cuman yang mau seberapa jauh ini segala macam saya belum ke bayar sih. Iya. Mereka tidak ngomong sendirilah banyak yang yang maksa juga gitu kan. Jangan disimpan aja dalam hati. Tuh poh jangan diem aja. Makanya speak up. Speak up. Itu kan bilang prevention ya. Nah kalau misalnya kita udah kena nih ada yang kena sakit itu juga kan kita juga masih pinggung ya tolong sama siapa kan itu naungan. Iya kan misalnya ada naungan kan dok. Misalnya kita sih alam juga semoga sehat terus. Tapi suatu ketiga kalau kita pas sakit kan kadang-kadang dokter pun juga manusia. Jadi pas saat sakit ya aku boleh minta tolong siapa ya kalau ada suatu organisasi yang mendolong kita atau bisa dimitain bantuan itu kan lebih. Kayak passing marker ya. Ada gitu aja. Ya ada dok. Kita ada. kita ada. Nah cuma dokter apa ya gitu kan mungkin ID kali ya. Mungkin healthcare worker safety-nya nanti ada sendiri. Atau ID mungkin ya kita. Semoga sih gak sampai sih dok. Semoga gak nyampe. Cuma hari ID kan ada tim-timnya ya sekarang ya. Mungkin kemarin kan tim mitigasi ID tidak macam gitu. Moga-moga COVID gak naik lagi kali ya. Amin. Amin. Jadi mulai bisa yang lebih luas selain COVID gitu. Iya. Moga ya. Enggak. Terus ya Allah. Mudah-mudahan. Masya Allah. Nah ini kita udah satu jam dari ini dan udah ngirip-ngirip ngantung di Tustrang. Karena sekarang udah jam 11 kurang seprapat malam ya. Fi. Terakhir Fi mungkin. Jadi tadi terakhir terus. Malah sumber. Harapan. Harapan seorang Evi untuk seorang dokter Evi ini untuk masalah healthcare worker safety. Ya saya sih berharap bukan hanya nakas tentu harus menyadari ya masing-masing gitu bagaimana caranya supaya tetap safe. Terus kemudian yang pemangku kebijakan gitu ya juga sudah harus memikirkan bagaimana caranya supaya tenaga kesehatan ini bisa safe. Karena yang mungkin investmennya itu bukan sebentar gitu ya untuk membikin satu dokter untuk membikin satu perawat dengan segala macam begitu nggak ada itu kan nggak gampang gantinya. Wow Masya Allah itu menarik dan bisa jadi kita highlight ya. Tolong editor ya saya udah kasih ini nih bold nih ya untuk jadi teaser. Oke nah seperti ritual dari podcast interaksi berbagi seperti biasanya. Po silahkan kesan pesannya untuk narasumber pada malam hari ini. pesan-pesan karena gini selalu topik-topik yang kita angkat itu bukan topik-topik yang biasa. Di dokter saya berpikir bukan topik-topik yang biasa dan saya bilang kita nggak nyari viewer disini viewernya nyari kita dan ini nih jadi prasasti dari ide-ide kita gitu bagaimana kita ngobrol dengan teman-teman kita dan dari situ kan ada tuh ide-ide terus kemudian mindset-mindset mungkin pikiran-pikiran yang bisa sebetulnya jadi oh iya ya ternyata ini penting loh oh ternyata ini perlu loh oh ternyata ini kita nggak tahu loh gitu nah itu yang saya bilang karena ada kebetulan barusan nanya gitu atau ada yang usul lah teman-teman oh tolong hadirkan si fulan-si fulanah gitu kan untuk nggak kita mencari topik yang benar-benar memang nggak ada segmen yang jarang mengangkat hal tersebut gitu silahkan seperti hari ini seperti hari ini seperti hari ini betul saya pertama kali 2021 loh dan ini bulan Desember loh baru kita ini kan iya dong baru kalau ngomong HIV saya bosan itu tadi dok pertamanya dokter Evi jadi pas dokter Evi dokter Evi yang mana terus tadi pas di backgroundnya dokter Aisy bilang kan dokter Evi seorang dokter penyakit dalam konsultan agi immunologi at least pasiennya kebanyakan ya yang tadi dokter sebut kirain mau mengarah ke sana tapi pas klunya healthcare worker safety berarti wah kok worker safety apakah pertama keselamatan kerja oh health oh ternyata ini keselamatan kita nih yang selama ini ya emang taunya yang vaksin yang COVID itu dokter Evi makanya pas dokter Evi tadi mengungkapkan beberapa hal oh iya ya ternyata iya ya harusnya ini mungkin tidak cukup dengan asuransi kita yang di luar ternyata kita pun mungkin harus lebih aware apa yang harus kita kerjakan terima kasih dokter Evi semoga kita semua bisa kerja dengan safety safety kita jadi tetap nakasnya sehat semua thank you Alice mohon gue Alice hampir mirip sih dengan baik kita bingung bingung juga maksudnya ini isu isu baru di kalangan kita walaupun kita tenaga kesehatan tapi safety kita itu memang kita sendiri pun jarang memperhatikan apalagi orang lain misalnya seperti itu jadi apa namanya dokter Evi sudah banyak memberikan kita insight tadi dan saya pikir nanti mungkin kedepannya seperti yang bilang yang dibilang dokter Aisy dan kebetulan juga belum ada bisa menggalakkan komunitas-komunitas dan hal seperti itu juga bisa untuk kita dorong nanti ke depannya tapi ini tema baru dan saya pikir kita bagus banget kalau kita bisa lanjutkan gitu sih dok ya supaya kita tahu dulu tuh awarenessnya seberapa banyak di terdiri kita sendiri yaitu kadang-kadang kita mungkin terlalu banyak kerja gitu ya menghabiskan waktu kerja sehingga tidak memiliki kesehatan diri kita sendiri jadi teman-teman jangan lupa ya jaga kesehatan kita semua jaga kesehatan diri karena gak boleh zolim juga terhadap kesehatan diri kita gitu tapi apa sih tidur ya gak boleh lembur kerjain sesuatu ya gak boleh langsung tidur ya terima kasih ya dokter dokter Evie Yuni Hasduti spesialis penyakit dalam konsulin alergi imunologi insya Allah tahun depan beliau jadi profesor kita doain ya amin ditunggu undang-undangannya dan juga kepada dokter Ipoh selamat ya oh iya terima kasih selamat selamat dia diterima di mikrobiologi dokter nanti kalau ada hasil dari saya cepetan dikirim insya Allah langsung saya inget-inget dok nanti lalu dokter Elis juga terima kasih ya walaupun tanpa topinya tetap mantap tetap dia topinya nah Fih ini Elis ini yang ngurusin clinical trial di apa institusi kita dalam balita dalam balita mbak Ipoh oh Fih kenalnya Lita ini masih masih direkam gak masih masih nanti aja nanti aja nanti aja oke tapi tadi disuruh tidur habis ini iya dong oke biasanya kalau editor nakal kalau kita bilang kat dia gak akan kat oke kesan daripada kita keterusan tapi seru banget nih malam ini kita topiknya topik-topik yang memang gak gak lazim dan juga anda mesti tahu dan kalau misalnya anda ngikutin podcast Dutra Aisy Berbagi anda mungkin jadi yang pertama termasuk yang pertama yang tahu bahwa ada loh sisi-sisi lain dari dunia kedokteran dan kesehatan dan mungkin juga perkembangan terbaru oke seru banget kan episode kali ini terima kasih semuanya masih dengan tagline yang sama apa-apa duduk manis terbikir kritik dan tetap optimis oke sampai jumpa di episode berikutnya dengan narasumber-sunarasumber yang asik menggelitik dan ciaming Assalamualaikum Wb terima kasih dokter selamat menikmati terima kasih telah 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 menikmati